PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten di ASBSD Tangerang, Banten tanpa Partai Golkar. Deklarasi Airin Rahmi Diani, politisi Partai Golkar dan Ade Sumardi, politisi PDI Perjuangan di Pilgub Banten 2024, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten tetap dilaksanakan di ASBSD Kabupaten Tangerang, Banten sejang ini. PDIP menyerahkan dokumen B1 KWK kepada bakal pasangan Cagup-Cawagup yang diusung di Pilgub Banten 2024. PDIP tetap menghormati apapun langkah dari Partai Golkar jika menarik dukungannya. Keputusan Bu Airin Maju dan diusung oleh PDI Perjuangan datang dari keputusan beliau sendiri setelah mempertimbangkan aspirasi rakyat Banten untuk seorang yang mempunyai pemimpin yang cantik dan cerdas seperti Ibu Airin ini. Jadi Ibu Airin menjadi calon yang suka diperjuangan bukan karena dipaksa, bukan karena disat-disat oleh PDI Perjuangan, tapi keputusan beliau sendiri. Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Hasanah Buka Suara soal Partai Golkar menarik dukungan bakal calon gubernur Provinsi Banten, Airin Rahmidiani, di Pilgub Banten 2024. Terkait dengan penarikan dukungan kepada Airin Rahmidiani, Partai Golkar menyatakan, hal ini merupakan kewenangan DPP. Kemarin dengan Ibu Airin menghadap Ketua Umum Bahil dan ada Pak Sekjen dan beliau Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa rekomendasi dengan berat hati dan mohon maaf tidak bisa diberikan ke Ibu Airin. Memohon izin untuk tetap ikut berlayar dalam pilkada ini bersama-sama dengan PDIP. Karena dari PDIP mengajak Ibu Airin untuk bersama-sama ikut serta dalam konsentrasi pilkada ini, pilgub ini. Dan Ketua Umum mengizinkan.